Pedagang hiasan panjang mulut mulai menggeliat di kota Serang. Jelang perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi berkah bagi mereka karena dapat meraut omset hingga jutaan rupiah lantaran banyaknya pembeli. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan kampung domba kecamatan Lopang Serang, puluhan pedagang musiman padati pasar selain itu para pedagang musiman tersebut kebanjiran order hingga keluar daerah seperti Pandeglang dan Cibalio. Salah satunya, Aris, pedagang kerajinan hiasan panjang mulut di Serang, Aris mengatakan ia menjual hiasan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Untuk pengerjaan hiasannya, ia kerjakan langsung di lapak tempatnya berdagang di kampung domba kecamatan Lopang, Serang. Untuk orderan tidak hanya warga Serang saja, tetapi luar daerah juga ada seperti Pandeglang dan Cibalion. Untuk harga, ia tawarkan mulai dari 120 ribu hingga 1 juta rupiah. Tergantung kerumitan dan ukuran, contohnya untuk jenis burung ia tawarkan dengan harga 600 ribu rupiah. Dan untuk kapal laut ukuran besar, ia tawarkan harga 800 ribu hingga 1 juta rupiah. Kalau yang perahu bisa harga 800 ribu, 800 ribu bisa negro, bisa harga lebih, 800 ribu bisa lebih. Ada orderan tidak perahuan, tidak perahuan, tidak. Meskipun penjualan hiasan panjang mulut ini musiman, akan tetapi untuk pendapatan terbilang cukup besar. Aris bisa menguntungi keuntungan bersih 1 juta rupiah dari penjualan hiasan panjang mulut. Muhammad Imran Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.